Selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat ya Apa sih perbedaan dari MCB, ELCB, dan RCBO Yang sering kita pakai di instalasi rumah Baik, secara singkatnya kayak gini teman-teman, lihat Nah, disini saya contohkan ada spesifikasinya Dan disini ada MCB Dan disini ada ELCB dan RCBO Yang dimana untuk spesifikasinya Yaitu perlindungan beban lebih Untuk MCB itu ada perlindungan Untuk ELCB tidak ada Dan untuk RCBO ada perlindungan beban lebih Maka dari itu jika ditanyakan ada proteksi beban lebih Maka ELCB tidak ada MCB dan RCBO ada Nah, untuk proteksi perlindungan hubung singkat Untuk MCB ada perlindungan Untuk ELCB tidak ada ya Untuk RCBO ada perlindungan Selanjutnya untuk proteksi arus bocor Untuk MCB tidak ada ya Dan untuk ELCB ada Dan RCBO ada Terus untuk proteksi terhadap manusia Contohnya jika tersengat listrik ya Nah, untuk MCB itu tidak ada pengamannya Untuk ELCB ada pengamannya Dan untuk RCBO ada pengamannya Selanjutnya untuk bahaya kebakaran nih Untuk bahaya kebakaran untuk MCB tidak ada Untuk ELCB ada proteksinya Dan untuk RCBO tidak ada Nah, disini sudah terlihat jelas ya Untuk masing-masing dari proteksinya Yang dimana saya simpulkan Yang paling bagus yaitu memakai RCBO Untuk di instalasi rumah Akan tetapi biasanya di instalasi rumah itu Ditambahin MCB dan RCBO Atau MCB dan ELCB Ya, jika teman-teman punya budget lebih Bisa ditambahin aja ya Digabungkan semua MCB, ELCB, dan RCBO Nah, mengenai proteksi terhadap manusia ya Disini untuk proteksinya itu Standarnya ELCB itu di 30mA Dan untuk yang standar kebakarannya itu 300mA Dan disini saya akan menjelaskan Tahapan-tahapan manusia tersengat listrik Nah, ini adalah tahapan manusia tersengat listrik Nah, jika manusia tersengat listrik 0,5mA Maka yang terasa yaitu kesemutan saja Selanjutnya, jika manusia tersengat listrik 10mA Maka hanya terjadi getaran kejut Dan yang saya merahin ini Yang 30mA Akan terjadi gangguan sistem pernafasan Ini adalah standarnya Untuk proteksi di ELCB ataupun di RCBO Dan jika kita tidak memasang proteksi sengatan listrik Maka, jika sampai 50mA Maka disini akan kontraksi pada jantung Selanjutnya, jika sampai 80mA Denyut jantung akan terganggu Dan jika tersengat listrik 1A Secara terus-menerus Maka denyut jantung akan berhenti Nah, ini adalah tahapan dari sengatan listrik Jadi, alangkah baiknya teman-teman Memasang ELCB atau RCBO Di instalasi rumah Nah, disini ada lambang atau simbol dari MCB Saya lihatnya ini di foil terbaru ya Di foil 2011 yang edisi 2016 Untuk simbolnya kayak gini Selanjutnya Untuk ELCB kayak gini simbolnya Saya lihat juga sama ya di foil Sebegitupun juga sama yang RCBO kayak gini Bisa dilihat ya teman-teman Oke, baik jadi segitu hanya sekilas saja Selanjutnya saya akan menjelaskan Bagaimana cara pemasangan instalasi rumah Yang dari mulai 450V sampai dengan 4400V Ditunggu saja untuk videonya Oke